Teman-teman, lagi-lagi dan lagi-lagi kita belajar teman-teman ya dari kasusnya Pak Pramono Boyolali Kasus pajak yang dari 2 miliar jadi 600 juta, kemudian 200 juta, kemudian 100 juta gitu ya Kita belajar apa? Satu hal yang kita belajari dari kasus ini adalah no viral no justice teman-teman ya Itulah yang kita bisa belajari dari kasus ini Kita nggak tahu bagaimana kasus pajaknya, apakah itu PPN, apakah itu PPH, apakah itu mengenai masalah apa kita tidak tahu Tetapi satu hal yang kita tahu, no viral no justice teman-teman ya Di negara Konohak Universe, itu kalau lu nggak viral, nggak ada yang mau bantuin, nggak ada yang mau ngomongin, nggak ada media yang mau proses Tetapi kalau lu bisa viral, datang tuh orang-orang bantuin, datang tuh orang-orang mau ikut campur, datang tuh orang-orang mau jadi pahlawan buat lu Oke, coba kita lihat teman-teman ya, gue share aja buat teman-teman Bagaimana kasus Pak Pramono ini bisa menjadi sebuah contoh nyata ya No viral no justice Semua orang mau ikut bahas teman-teman ya Mari kita lihat kompas nih, ini ada kompas nih Kompas nih ya, kita lihat Nih Gue share dulu soundnya, share sound nggak tadi ya Oh, sudah ada share sound Kita lihat nih Ngepul susu sapi di desa Singosari, kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah Baru-baru ini ramai diperbincang Tuh teman-teman ya, kompas loh Kompas loh Kompas loh Jadi artis langsung sih Pak Pramono Boyolali teman-teman Jadi artis dia teman-teman ya, luar biasa Kompas loh bisa masuk Kita nih teman-teman ya, sudah berkuar-kuar Sudah berbusa-busa, berbuih-buih di pengajaran pajak Nggak ada mau dibahas sama kompas Nggak ada mau digubris sama Tempo, sama TV One Ngomong kosong itu semua teman-teman ya Tetapi kalau lu bisa viral Kompas datang, TV One datang, iNews datang Datang suatu semua teman-teman ya Para media-media mainstream teman-teman ya Kenapa? Karena no viral no justice teman-teman ya Kita lihat nih Kompas loh datang loh Yang nonton berapa? Yang nonton 357 ribu orang teman-teman ya Yang komentar 5 ribu orang teman-teman ya Nih, ada yang komentar Yang setuju seluruh kantor pajak di periksa KPPA Coba kasih like supaya bisa di-up keluhan ini Gue setuju nih Ada 1.800 orang yang setuju teman-teman ya KPK kemana KPK? Hei, KPK Jangan ngurusin Tom Lenbong doang eh Tom Lenbong bukan KPK ya Sorry, sorry, bercanda-bercanda Oke Nah, kita lihat lagi Udah dibilang musuh terbesar rakyat itu adalah Di dishup kantor pajak Biar cukai posisi kejaksaan Kacau Mungkin ini rekayasa agar sesuai luar negeri Masuk Indonesia ya Kita tidak tahu teman-teman ya Mudah-mudahan ada penasihat hukum Yang bisa membantu Supaya dalam pengadilan pajak Supaya dalam pengadilan pajak Orang-orang seperti Pak Plomo ini Bisa service Karena membantu banyak orang Mencari nafkah Pak, kita nih Kita nih Gue nih Udah berkuar-kuar Berbusa-busa di pengadilan pajak Nggak digubris Pak Sama kompas Pak Nggak digubris ya Apakah kita ketemu hakim yang benar Justru ketemu hakim yang oknum ya Kita malah dihantam Kita malah nggak boleh bicara di pengadilan Kita malah di mute Bahkan pengadilannya error dan sesat Gimana coba No viral, no justice teman-teman ya Kalau lu nggak bisa bikin viral kasus lu Nggak usah terlalu berharap lah ya Tapi kalau lu bisa bikin viral teman-teman Lumayan, lumayan ya Tuh berapa yang datang tuh September kemarin ya Pak September kemarin ya Gila, jadi artis Pak Pramono Boyolali teman-teman ya Ini terlepas dari dia benar atau salah teman-teman ya Ini kita nggak ngomong dia benar atau dia salah Atau orang pajak benar atau orang pajak salah Tetapi No viral, no justice-nya itu teman-teman ya Ini pelajaran yang paling berharga yang kita dapatkan Dari Pak Pramono Boyolali Kalau lu bisa bikin kasus lu viral Dibantu sama media teman-teman Yang dibantu sama media Coba kita lihat berita lain Nih Masuk Kongwascak teman-teman Kongwascak loh Kongwascak teman-teman loh Teman-teman, Kongwascak nih nih Kongwascak nih Kongwascak datang ke rumahnya Si ini Tuh, Kongwascak nih Ketua Kongwascak teman-teman ya Kita nih teman-teman yang udah berbuih-buih Berbusa-busa ngelaporin oknum ke Kongwascak Nggak digubris teman-teman ya Gue sudah marah-marah sama Kongwascak Gue sudah pernah email-emailan sama Kongwascak Tahu nggak apa respon Kongwascak? Dia bilang Kami ini hanya tugasnya meneruskan Kami tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi Kami tidak punya kewenangan untuk menghantam si oknum pajak Mati nggak kita digituin teman-teman Buat apa tuh Kongwascak? Ya buat ini Kalau viral dia bantuin Buat ini teman-teman ya Buat media Supaya bisa masuk ekspos media teman-teman ya Tapi kalau orang-orang kecil kayak kita-kita ini Nggak bakalan dibantu sama Kongwascak Coba deh teman-teman Lu lapor ke Kongwascak tentang oknum pajak Coba deh Apa hasilnya teman-teman ya Gue pernah lapor ke Kongwascak Begitu gue bilang kita mau direkam dan terbuka untuk umum Langsung menghilang itu Kongwascak teman-teman Yang nggak ada kabar sama sekali teman-teman ya Tapi kalau lu bisa viral Nih datang teman-teman ke Boyolali teman-teman Lu kira Kongwascak ke Boyolali pakai duit siapa? Pakai duit anda dan kita teman-teman Yang duit anda dan saya teman-teman Duit pajak kita dipakai untuk mereka ini teman-teman ya Jadi pelajaran yang berharga dari Pak Pramono Boyolali ya No viral no justice teman-teman ya Kongwascak loh bisa turun tangan loh Kita-kita udah berbuih-buih laporan Kongwascak Nggak digubris ya Omong kosong semua ini teman-teman ya Tetapi kalau lu bisa viral Lumayan Lihat nih Lumayan foto-foto dapat Lumayan teman-teman ya Tuh ketua Kongwascak Nah lumayan Pertanyaan gua Apakah Kongwascak berhasil Membereskan masalah ini Jawabannya enggak Teman-teman ya enggak Jawabannya tidak sama sekali ya Semua ini hanyalah untuk expose media saja teman-teman ya Kayaknya no viral no justice Kalau sudah viral Semuanya mau turun tangan Kongwascak turun tangan teman-teman ya Kongwascak loh Turun dari mana ini orang-orang ini Pakai duit siapa? Pakai duit rakyat teman-teman ya Apakah ini berhasil menyesai masalah? Tidak teman-teman ya Kongwascak loh Lagi Ada lagi nih Dwi astuti teman-teman ya Masuk ke TV1 teman-teman ya TV1 TV1 itu ya Harusnya Jangan undang duit astuti Undanglah kami Undanglah kita-kita nih Orang-orang Konsultan pajak Yang bersentuhan langsung Dengan wajib pajak Kami-kami nih yang tahu Penderitaan rakyat Penderitaan masyarakat Penderitaan wajib pajak Bukan duit astuti Dia mah Pejabat Dia malah ketua Ketua Oknum justru ya Justru dia ketuanya Bosnya justru Oknumnya Dia bosnya Malah dia yang dipanggil ke media Aduh susah Setelah jatuh tempo Tidak dibayar Sehingga kemudian Timbul hutang pajak Dalam pelaksanaan Pendagihan pajak nih Khususnya perlu saya sampaikan Ok Jadi intinya Dwi astuti ini kan Hanya memberikan Informasi yang normatif Teman-teman ya Dan dia tidak salah ya Dia memberikan informasi Normatif Artinya Kalau lu punya Kasus pajak Kami tagi Kalau lu tidak bayar Kami blokir Itu kan Hal yang umum Hal yang wajar Teman-teman ya Tetapi Kenapa dia sampai turun tangan Kenapa Dwi astuti sampai turun tangan Kenapa kasusnya gua Dia tidak turun tangan Karena kita tidak bisa viral Teman-teman ya Kita tidak bisa viral Kalau Pramono Boyolali Jadi viral Akhirnya Dwi astuti turun tangan Bukan cuma di TV-an loh Dia masuk ke Metro TV Masuk ke mana lagi Gitu teman-teman ya Ya Jadi kita belajar Teman-teman ya Dari kasusnya Pramono Boyolali No viral No justice Di negara konohak Teman-teman ya Luar biasa ya Turun tangan Dwi astuti Kita-kita ini Sudah berbursa-bursa Berbuih-buih Gak dibahas sama sekali Sama dia teman-teman Bahkan ditutup-tutupi Sama mereka ini Bahkan sekarang Tidak boleh merekam Di kantor pajak Tidak boleh ada Perekaman audio ofisial Di kantor pajak Bermula dari dia ini Si Dwi astuti ini Yang mulain Pakai nota dinas Gak usah pakai dasar hukum Dia labrak semua Dasar hukum undang-undang Gak peduli dia Pakai nota dinas Dia pakai untuk Melarang wajib pajak Melakukan sesuatu Gila memang ini orang Oke Luar biasa ya Kom wajak turun tangan Dwi astuti turun tangan Bahkan teman-teman Justinus teman-teman Pak Justinus teman-teman ya Pak Justinus Yang udah resign dari DJP Yang udah Udah masuk kubur Bangkit dari kubur teman-teman ya Justinus loh Bisa bangkit dari kubur Hanya untuk membahas Pramono Boyolali teman-teman ya Kita lihat teman-teman Ada empat ribu orang Ini delapan ribu orang nonton Ini edisi satu teman-teman ya Apa gara-gara gue bikin Video Pramono Sehingga dia Memberikan respon Teman-teman ya Waktu itu gue tanya ya Kemana Justinus gitu Edisi pertama Dari podcastnya Pak Justinus Adalah ngomongin Pramono Boyolali Kenapa bisa begitu teman-teman Kenapa dia gak ngomongin PT Arion Kenapa dia gak ngomongin Feli Klien gue Kenapa dia tidak ngomongin Kasus-kasus yang kita sedang bahas Di pengadilan Karena No viral No justice Teman-teman ya Kalau sudah viral Justinus turun tangan Teman-teman ya Justinus loh Yang sudah Yang sudah kemana-mana Udah main tenis Gue kira udah pensiun Balik teman-teman ya Justinus is back Hanya untuk apa Hanya untuk membahas Pramono Boyolali Kenapa bisa dibahas Karena No viral No justice Teman-teman ya Kalau sudah viral Dio Astiti turun Kompas turun Justinus bisa turun Dari langit Dari kuburan Bisa balik lagi Teman-teman ya Bercanda ya Pak Justinus ya Bukan ngomongin kuburan-kuburan beneran ya Pak ya Maksudnya kuburan jabatan Tapi kan ini semua normatif ya Semua yang dibahas oleh Justinus adalah normatif Kenapa sekarang kan dia sudah tidak punya kebenaran untuk membereskannya Coba kalau Justinus masih ada Di tempatnya yang kemarin ya Sudah beres ini kasus ya Kalau Justinus masih ada di Kementerian Keuangan Pramonoma gak bisa viral Langsung beres Langsung dipanggil Semua ini langsung selesai Entah bagaimana selesain Kita gak tahu ya Tetapi itu ciri khas dari Pak Justinus Dia bisa menyesalkan masalah Tapi sayang sekali ya Dia dilepas oleh Sri Mulyani Oke Masih ada lagi teman-teman Masih ada lagi Partai X nih Partai X yang Tragedi Buta ya Ini sudah Gue publis juga di tempat gue ya Ada 3000 orang nonton temannya Dari Partai X Partai X yang juga membahas Pertanyaan gue Kemana Gerindra Kemana Golkar Kemana PDIP Kenapa tidak ada yang mau bahas Kenapa tidak ada yang mau bahas Mengenai perpajakan ini Apakah semua sudah disuap Gak tahu kita ya Apakah semua sudah dibungkam Kita tidak tahu teman-teman Gak tahu kita ya Tetapi Pelajaran yang berharga adalah No viral, no justice teman-teman ya Oke yang terakhir Kita buka lagi kompas Ini adalah fakta-fakta Peternak di Bajolali ya Pilih tutup usaha Usaha ditagi pajak 670 juta Awalnya 2 miliar Teman-teman Gila Kita lihat Pramono 67 tahun Peternak asal desa Singosari Mojosongo Boyolali Jawa Tengah ya Memilih tutup usaha Setelah terlilih pajak 670 juta ya Masalah tagihan yang berujung Pada pembelokiran rekening itu Tempat dia menampung susu ya Yang dikelolanya ya Di Ude Pramono 1 Oktober Padahal rekening itu Bisa digunakan untuk membayar Intinya rekening yang diblokir Dia nggak bisa bayar peternak Sehingga dia mau tutup usaha Oke Mana kita lihat fakta-faktanya Bermula dari tahun 2014 Jadi bla 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 lah Teman-teman sudah tahu Sudah kenyang ya Masalah ini ya Teman-teman ya Jadi saya kena 10 juta Dia bayar ya Kemudian Jadi Pak Pramono ini Ciri khas orang kampung Pada umumnya Dimana dia itu Ya udah deh Bayar aja deh Ya udah deh Gue damai aja deh Jadi dia nggak tahu Kasusnya gimana Orang pajak juga Tidak mengedukasi sama sekali Intinya Udah deh Gue bayar aja Beres dah Ini salah teman-teman Ini adalah Cara pola pikir yang salah Jangan membelaskan masalah Pakai uang Teman-teman ya Lu mesti membelaskan Masalah pajak Dengan pemahaman Dengan mengerti Oh lu paham Masalahnya apa Oh gue salahnya disini Gue akan bayar segini Begitulah cara kita Menyelesaikan masalah pajak Teman-teman ya Bukan dengan membayar Sejumlah uang Selesai kasusnya Tetapi Pak Plamono Tidak salah juga ya Gue tidak menyalahkan dia Karena tidak ada edukasi Tidak ada edukasi Dari si oknum pajak Dia juga sudah tua Bukan tipe-tipe Anak muda seperti kita ya Dia juga pokoknya Udah lah Nggak mau pusing Pokoknya kalau ada masalah Gue bayar aja gitu Dan disambutlah oleh oknum pajak Beres lah ini masalah Setahun Tahun berikutnya Mulai lagi masalah ya Tahun berikutnya Dia dapat penghargaan Begitu dia dapat penghargaan Itulah ciri-ciri Tahun depan Dia akan diperiksa Teman-teman ya Jadi kalau Anda dapat penghargaan Dari pajak Kayaknya membayar pajak tinggi Maka Sudah pasti tahun depan Pemeriksaan menanti Anda Jadi Langsung dibuang itu Penghargaannya Kalaupun ditolak ya Pecah Anda teman-teman ya Ditagi 2 miliar By the way teman-teman Sampai hari ini Sampai detik ini Kita tidak tahu masalahnya apa Dengan Pak Plamono ya Apakah PPN Apakah PPH Apa yang masalah kita tidak tahu Tetapi Yang beredar di media Adalah dia Ditagi 2 miliar Oke Ditagi 2 miliar Ada koreksi-koreksi Pakai laptop Blah-blah-blah Blah-blah-blah kan Nah Kemudian nominal Berubah-ubah Inilah yang Yang membuat kasus ini Menjadi Begitu liar Menjadi begitu Membarah di mana-mana ya Bagaimana bisa Dia punya Angka Pembayaran pajak 2 miliar Kemudian berkurang Jadi 600 juta Kemudian Dinego lagi Menjadi 200 juta Bagaimana ini Ini dagang pasar Namanya Ini dagang Jualan ikan gitu Di pasar gitu ya Oke 2 miliar Enggak deh Jangan deh kemahalan Yaudah turun deh 1 miliar Aduh masih mahal Oh Yaudah 600 juta aja 600 juta gitu Ya masih mahal pak Yaudah 200 juta Kasus itu beres Kasih uangnya Dia pikir selesai Nah ini Dagang pasar Teman-teman ya Dagang pasar namanya ya Nah Tanpa menawar Saya bilang siap Ya Tetapi urusan semua selesai Jadi Si Pak Pramono berpikir Oke Gue beli 200 juta Selesai ya Tetapi pihak sana Gak begitu mikirnya Pihak sana berpikir Kalau 200 juta Kita bisa dapat Kita bisa garap berapa lagi ya Kita bisa peras berapa lagi nih orangnya Kira-kira gitu ya Nah itu oknum Teman-teman ya Itu oknum di negara Konoha ya Kalau di kantor pajak Serasa enggak lah ya Oke Nah kemudian dia bayar tuh 137 juta Kemudian 22 juta Kemudian 140 juta Oke Sebenarnya Pramono agak heran Mengenai nilai pajak yang berubah-ubah ya Masih begitu Dia tetap menaatinya Jadi Dia tipe orang ya Ya orang Indonesia pada umumnya Teman-teman ya Pokoknya gue gak usah pusing Gue gak mau tau deh Gue bayar aja deh Kira-kira gitu ya Dan itu adalah pemikiran yang salah Teman-teman ya Anda jangan menjadi orang seperti itu Teman-teman Anda jadilah orang yang memahami Kalau lo kena masalah pajak Lo harus paham Dengan detail Dengan rinci Masalahnya apa Supaya tahun depan Lo tidak kena masalah yang sama Gitu teman-teman ya Jangan punya mindset Seperti Pak Pramono Mohon maaf nih Bukannya gue bilang dia salah ya Tetapi Kedua belah pihak juga salah Pihak pajak tidak mengedukasi Pihak Pramono juga Tidak Tidak mau belajar Atau tidak mau tau juga Masalahnya apa Sehingga dia berpikir Dengan gue bayar Masalah selesai Tiba-tiba diperas Dia ngelawan ya Begitu dia ngelawan Untungnya Pak Pramono Orang yang dihormati Orang yang punya masak Bisa bikin rame Dan Dari sini kita belajar Teman-teman ya No viral No justice Teman-teman ya Negara Konoha ya Wakanda Republik ya Teman-teman ya Kemudian Tiba-tiba lagi Ditagi 600 juta ya Dari KPP Pratama Boyolali Kemudian Saya minta 200 juta ya Tapi masalahnya selesai Saya pikir sudah selesai Lalu ada kasus seperti ini katanya Kemudian Pilih tutup usaha Oh jadi 2 miliar Dia bayar 200 juta Kemudian muncul lagi 600 juta gitu ya Kemudian Kantor pajak Sempat meminta Keuntungan usahanya Selama setahun Yang bernilai 110 juta Namun permintaan Diktir tolak Oke Akibatnya Rekening usaha Diblokir 4 Oktober ya Setelah diblokir Saya ke kantor pajak Menyalahkan buku rekening Dan MPP Saya bilang Mau berhenti dalam susu Mumet Enggak mampu saya Oke Jadi Kalau nggak bisa viral sih Gampang Lu tinggal hantam balik Tetapi kalau bisa viral Seperti Pak Pramono Satu Indonesia ribut Satu Indonesia marah-marah Padahal kita semua Nggak tahu kasusnya bagaimana Gara-gara apa Karena No viral No justice Negara ini ya Negara konoha DJM pajak buka usaha ya Jadi Gara-gara kasus ini teman-teman Semua orang Mau ikut campur Semua orang Mau melihat Mau membahas ya DJP ikut terlibat Kementerian Keuangan ikut terlibat Cuman satu yang Tidak terlibat Yaitu IKPI IKT-Kosotampan Indonesia Nggak ada yang membahas Ada nggak ya Gue nggak tahu teman-teman Ada nggak Oke Coba deh teman-teman komentar deh Ada nggak IKPI membahas Pramono Boyolali Nggak ada Setahu gue ya Kalau ada Coba deh Ditampilkan ya Penagihan pajak Melawan upaya Menagi hak negara Terhadap Menunggak pajak Wajib pajak Blablabla Ini kan diastuti ya Semuanya adalah Normatif Semua normatif Yang dia bahas Dia pun tidak berani Menghantam Si Si Pramono ya Dia pun tidak berani Membalas Atau melawan Boyolali ini Kenapa? Karena sudah viral Coba kalau belum viral Dihantam loh Kayak gue Kayak gue kan Dipecat IKPI Kemudian Tidak boleh masuk Kantor pajak Dihajar sama dia Kayaknya apa? Karena kita nggak bisa viral Coba kalau bisa viral Teman-teman ya Beda cerita ya Beda cerita Kalau sudah bisa viral Oke Itu teman-teman ya Jadi Pelajaran berharga Yang kita dapatkan Dari kasusnya Pak Pramono Boyolali Terlepas dari Dia benar atau dia salah Terlepas dari KPP benar atau salah Satu pelajaran berharga Yang kita bisa dapatkan Di negara Konoha Universe ya Di Wakanda Republik Masih berlaku Satu asas yang namanya No viral No justice Teman-teman ya Sesuatu yang sangat Ironis Sesuatu yang sangat Menyedihkan Dan ironis ya Dan Kita nggak bisa Berbuat banyak Teman-teman ya Kita nggak bisa Berbuat banyak Kata Pak Pramono Boyol Ikan itu Busuk dari kepalanya Dan kita semua tahu Siapa Kepalanya Oke Sampai jumpa teman-teman Sub indo by broth3rmax